Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat beribad wali di channelnya genepeng klasik dan disini saya akan berbagi tips cara memasang elektrik power steering ya jadi untuk merubah aster warm ke power steering nah sebelumnya jangan lupa untuk lanjutkan video ini dibantu sabernya di like dan di komen dan di share juga siapa tuh ada yang membutuhkan nah pertama-tama untuk pemasangan elektrik power steering ini nah seperti ini power steering untuk tipe 1303 ya Nah jadi teman-teman yang misalkan yang mau pesen bisa di chat ya di nomor saya jadi untuk pemasanan jangan lupa untuk semua tipe pw kombi pw kombi atau pw kondok jangan lupa untuk mengecek asnya ini ukurannya berapa bautnya nah soalnya berbeda-beda untuk ukuran as dan murnya ya itu jadi dipastikan dulu harus yang tetap takutnya salah pengiriman ya kalau misalkan teman-teman mau pesen jadi takut salah bikin nah sekarang ini kita tinggal pemasangan elektrik nah pertama-tama kita buka setirnya ya kita buka setirnya dulu nah terus kita buka ini bagian ini ya bagian saklar sen sama saklar wipel ini dibuka dulu sini lebih baik jangan lupa untuk membuka tanky nya membuka tanky karena kita akan membuka topelnya yang ke warm steer terima kasih nah setelah terlepas yang bagian depan tadi Oke lupa untuk bau dua ini bau kunci 13 ya dilepas tinggal tarik aja ya seperti ini lepas yang kita pasangkan ininya ya kita kita pasangkan ininya saja jadi kembali kayak aslinya ya jadi untuk pemasangan eh sudah terpasangnya jadi tadi ada kesulitan di pemotongan makanya nggak sempet saya videokan jadi untuk jadi ada pemotongan untuk tipe 1303 ini ada pinggulnya yang di atas ini ada plat ya kiri-kanan nah ini platnya seperti ini dia udah saya potong nah posisinya seperti ini nah seperti ini posisinya jadi kiri-kanan dia harus ada pemotongan kiri-kanan di kena motornya ya jadi kena motor yang sebagian kiri kalau yang kanan itu kena ujungnya motor giginya ya jadi untuk pemasangan untuk tipe 1303 seperti ini tinggal dimasukkan aja ini tinggal dibawah ke atas ya baru dua sini untuk kedepannya ke kopalnya tinggal dimasukkan langsung seperti ini nah untuk teman-teman eh dipastikan kaki-kakinya betul dulu jadi tidak apa untuk pole steering ini tidak ada masalah ya kalau misalkan kaki-kakinya beres tuh untuk tipe 1303 biasanya sepeleng di bagian sini ya kopalnya udah kocak biasanya kalau misalkan wormnya masih bagus nah ini nah jadi untuk teman-teman yang mau pesan atau memasang electric power steering atau EPS bisa di klik nomornya saya ya di cat nah mungkin nanti untuk kita coba dulu ya kita percobaan untuk pole steering nah jadi ini mesin hidup ya nah ini mesin hidup mobilnya diam oh ringan banget ini kalau misalkan mesin mati mesin mati ini udah berat kembali ya nah mungkin eh sekian dulu untuk tutorial pemasangan electric power steering tipe pw kodok 1303 as besar ya as besar ini terima kasih semoga bermanfaat jangan lupa di subscribe di like di komen dan di share juga barangkali ke teman-teman yang ingin pesan atau membutuhkan electric power steering terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih